Hari kedua pasca dibakarnya Maposek Bendahara di Kabupaten Aceh, Tamiang, Aceh oleh warga, kini puluhan brimob aramia polda Aceh bersenjata lengkap siaga di lokasi setempat. Beginilah kondisi hari kedua pasca dibakarnya Markas Kepolisian Sektor Bendahara di Kecamatan Bendahara, Sungai Yu, Aceh, Tamiang. Terlihat puluhan brimob aramia langsa polda Aceh masih berjaga-jaga di sekitar lokasi kejadian. Selain brimob, di lokasi juga terlihat puluhan personil Satpol PP yang turut melakukan siaga di TKP. Selain melakukan penjagaan, petugas juga melakukan pembersihan sisa-sisa puing-puing bangunan yang telah dihancurkan warga pada selasa kemarin. Berdasarkan informasi bahwa Kapolda Aceh, Irjen Pol Rio S. Jambak dikabarkan akan berkunjung ke lokasi kejadian. Selain itu, Kapolda juga akan bertemu dengan keluarga korban serta bertatap muka dengan 30 datuk atau kepala desa di Kecamatan tersebut. Namun terkait peristiwa pembakaran Mapolsek tersebut, pihak Kepolisian Resor Aceh, Tamiang sampai dengan saat ini belum memberikan keterangan. Dari Aceh, Tamiang, Kontributor Aceh TV melaporkan.